Dan ketika babegua mondok di pesantren tersebut, babegua selalu perhatiin pohon nangka dan buah nangkanya Ketika dipetik itu kerasnya bener-bener keras teman-teman Bukan maling gundang yang jadi batu ya, nangka juga bisa jadi batu loh teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penghuni bumi, balik lagi dengan gue Asror KHB Gue adalah seorang youtube kreator yang berbicara tentang Barang kuno, barang antik, barang mistis, hal yang kuno-kuno, hal yang mistis-mistis Dan hal yang horor-horor, kalian mau apa? Silahkan kalian berkomentar di kolom bawah komentar Sebelum kalian lanjut nonton videonya, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe ya Bantu saya untuk mencapai 1 juta subscriber tentang pembahasan barang kuno dan barang antik teman-teman Dan di video kali ini, seperti biasa, gue bakal nge-review salah satu barang antik yang menurut gue luar biasa sekali aneh dan keren pokoknya teman-teman Jadi apa barang antiknya? Jadi gini, sebelum kalian juga tau barang antiknya seperti apa Kalian wajib nonton videonya dari awal sampai akhir Biar kalian gak ketinggalan informasi terpenting dari gue teman-teman Nah, barang antiknya yaitu adalah salah satu penemuan babeh gue atau abah gue teman-teman Dan menurut gue penemuan ini adalah penemuan yang aneh dan ya luar biasa keren lah Karena apa? Karena penemuan ini itu emang berbeda dari yang lain Mungkin bisa dibilang ini keunikan alam atau keajaiban alam Karena babeh gue mendapatkan barang antik ini itu dari salah satu alam Dimana kalau misalkan berbicara tentang alam banyak sekali Pohonan, gunung, hewan, bahkan manusia juga tinggalnya di alam gitu teman-teman Nah, gue bakal tunjukin salah satu penemuannya gitu Yaitu penemuan abah gue gitu teman-teman Gue bakal ceritain sedikit tentang sejarah penemuan barang antik ini teman-teman Tapi sebelum gue ceritain juga barang antiknya seperti apa Gue mau kasih lihat dulu dan kasih tunjuk ke kalian bahwa barang antiknya adalah ini teman-teman Ini adalah nangka Kalian tau kan nangka yang udah tua atau yang, maaf ya, gak jadi nangka kan biasanya itu layu ya Kan warnanya coklat begini teman-teman Nah, ini merupakan nangka Bisa dibilang nangka Kalau di Jogja itu gudeg ya Ada juga yang bilang ketewel Banyak banget versinya Ya, yang pasti kalau misalkan bahasa Indonesia-nya Yaitu nangka ya teman-teman Nangka muda gitu teman-teman Nah, karena kalau misalkan nangka yang gede itu kan Ya gede banget Cuman ini nangkanya kecil gitu teman-teman Dan kalau misalkan berbicara tentang sejarahnya Ini gue gak kasih lihat dulu keunikannya Tapi gue kasih lihat dulu sejarahnya Atau gue ceritain dulu sejarahnya Biar kalian juga tau gitu Asal-muasal nangka ini didapetinya dari mana Dan keunikannya apa Biar nyambung ceritanya gitu teman-teman Jadi gini teman-teman Dulu, babe gue pernah mesantren atau pernah mondok Di suatu pondok yang ada di demak Nah, dan di pondok tersebut Ada salah satu pohon nangka Yang gede banget Pokoknya gede banget pohon nangkanya gitu teman-teman Salah satu pohon nangka itu Memiliki buah yang begitu banyak Dan ketika babe gue mondok di pesantren tersebut Babe gue selalu perhatiin pohon nangka dan buah nangkanya Ketika buah nangka itu berbuah Yang kecil ya seukuran ini Babe selalu lihat perubahan setiap harinya itu seperti apa gitu Nah, awal muasalnya ada tiga nangka Katanya, kata babe gue Ini gue langsung cerita kayak gini Itu langsung cerita dari babe gue juga Babe gue cerita ke gue Ya gue ceritain ke kalian gitu teman-teman Awalnya ada tiga nangka Atau tiga buah nangka ya Di satu tangkai atau satu Ya biasanya lah Kalau misalnya buah nangka kan Satu cabang itu nangkanya ada tiga gitu teman-teman Biasanya gitu Nah, jadi ada tiga nangka yang ukurannya sama Semua seperti ini gitu Dari kecil sampai segini itu sama Lama-kelamaan Buah nangka kan semakin besar Tambah minggu semakin besar Semakin besar Nah, dari ketiga nangka ini Yang cuman besar Itu cuman dua teman-teman Dan yang gak besar-besar Itu cuman satu Dan warnanya kayak udah mati Teman-teman juga pasti pernah lihat lah Kalau misalkan ada pohon nangka Terus yang layu Itu biasanya jatuh ya Cuman kalau nangka ini Itu gak jatuh teman-teman Jadi nangkol aja di pohonnya gitu teman-teman Dan anehnya Ketika babe gue melihat buah nangka itu Kan awalnya tiga termasuk ini Yang dua itu udah mateng Tapi yang ini gak mateng-mateng gitu teman-teman Itu yang bikin anehnya Dan akhirnya babe gue melihat Dan mengambil nangka yang ini gitu Ketika dicek Kenapa itu gak jatuh-jatuh Dan gak besar-besar Kok warnanya layu tapi gak jatuh-jatuh Biasanya nangka yang udah layu Atau udah tua Atau udah busuk Itu jatuh gitu Tapi ini gak jatuh-jatuh Dia tetap nyangkol Atau tetap terikat di pohonnya gitu teman-teman Dan akhirnya babe gue ngambil Si nangka ini Ketika dipetik itu kerasnya Bener-bener keras teman-teman Dan ternyata Anehnya dari nangka ini Itu udah menjadi Batu teman-teman Dan nangka ini itu udah berubah menjadi batu Dan ini merupakan nangka asli teman-teman Tuh Lihat Bisa kalian lihat Ini bener-bener nangka asli Dan ini tangkanya Lihat Ini tangkanya Dan ini bener-bener nangka Nangka kan Ini nangka Bisa kalian lihat Kalian juga carilah Kalian samain nangkanya sama apa enggak Kayak punya gue Dan ini merupakan Tuh lihat tuh ya Kulit-kulit keluarnya juga udah mulai kelupas Sedikit demi sedikit tuh teman-teman Bisa kalian lihat ya Ini batangnya Atau tangkanya ya Dan kalau misalkan Kalian berpikir Ah itu mah gak batu Itu mah atom Nih gue kasih denger ke kalian ya Nih Tuh Ini udah jadi batu Tuh Udah keras Udah jadi fosil Tuh Udah keras teman-teman Ini udah jadi fosil Nah ini adalah salah satu Barah antik yang menurut gue Luar biasa Kalau misalkan kalian berpikir Wah itu biasa aja sih bang Cuman jadi batu aja Eh jangan sangka Ada gak yang punya Buah nangka yang jadi batu Gue tanya Ada gak yang punya Yang nemuin kayak gini Jadi macem-macem di rumah gue ini Banyak banget barang antik Terus ada jengkol yang jadi batu juga ada Terus keong yang gak bisa dipecahin juga ada Macem-macem teman-teman Macem-macem pokoknya Jadi ya Ini mungkin salah satu barang antik Yang menurut gue luar biasa sekali Kita lihatin lagi ke kalian Spesifikasinya Dan bentuk jelasnya seperti apa Dari nangka ini gitu Kita lihat nih Ya Kalau misalkan dibuat dengan manusia Gak mungkin seperti ini Lihat Bisa kalian lihat Ini bener-bener asli nangka loh teman-teman Bener-bener asli nangka Dan ini udah umurnya mungkin Ya udah puluhan tahun sih Lama banget ini Dan ini asli penemuan Babe gua gitu teman-teman Ini bisa kalian lihat Mantep banget Dan ini beratnya Berat banget loh inglib Beratnya ya Kisaran setengah kilo lah 500 Ya setengah kilo lah Kalian bisa ukurnya ya Bentar Itu bener setengah kilo Bener setengah kilo sih Setengah kilo coba sama ini Oh beda dikit Gitu teman-teman Ya mungkin segitulah Jadi di video kali ini Gua cuma mau nunjukin ini aja teman-teman Dan mungkin di next episode Gua bakal nunjukin barang kuno Yang begitu luar biasa sekali teman-teman Dan menurut kalian Atau Jika kalian punya barang antik Atau barang kuno Kalian boleh berkomentar Di kolom bawah komentar Dan jangan lupa Kalian tulis nama Instagram kalian Biar gua juga tau gitu Siapa sih yang berkomentar Dan sosok kalian itu seperti apa Biar kita saling kenal Ya gak bro Tas dulu dong Asik Mungkin ini aja Di video kali ini teman-teman Ini adalah barang antiknya Yaitu nangka Fosil atau nangka Yang dikutuk oleh Allah SWT Menjadi batu ini Bukan maling gundang yang jadi batu ya Nangka juga bisa jadi batu loh teman-teman Mantap ya teman-teman Oke teman-teman Mungkin di video kali ini cukup sekian Dan Mohon maaf Jika ada kekurangan Atau informasi yang kurang jelas Atau kata-kata gua kurang dipahami Kalian boleh berkomentar Di detik berapa Dan menit keberapa Yang kurang paham Jadi nanti gua bakal Ya mengevaluasi video-video gua Biar lebih keren lagi Dan kalian pun bisa menontonnya Lebih asik lagi teman-teman Oh iya teman-teman Gua cuma mau ngasih tau ke kalian Jika kalian ingin berinteraksi Barang gua Jangan lupa Saratnya gini teman-teman Atau kalian juga pengen Apa ya Nunjukin barang kuno yang kalian punya Kalian boleh Langsung aja Buka Instagram gua Instagram gua ada di pojok kanan gua ini Namanya Asror KHB Kalian tinggal follow Dan kalian boleh DM Atau kalian juga boleh Tanya-tanya Atau sharing-sharing Kita bakal tanya-tanya jawab Tentang barang kuno Atau ya Yang lain-lain lah Jangan lupa follow Instagram gua juga ya Teman-teman Oke teman-teman Mungkin itu aja di video kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa klik tombol subscribe Sekali lagi Like, komen, dan bunyiin loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua Yaitu tentang pembahasan barang kuno Gua Asror KHB Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye para penghuni-penghuni Belincur